Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Salam, sehat, dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun twitter app Horror Psikologis yang berjudul, Misteri Horor Cermin Antik. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Laras tidak pernah menyangka bahwa sebuah cermin antik yang ia beli akan membawa keberuntungan besar, sekaligus kehancuran dalam hidupnya. Ketika keberuntungan demi keberuntungan datang, satu persatu orang yang ia cintai mulai mati dengan cara yang misterius. Kini, ia harus menghadapi kenyataan mengerikan bahwa setiap keberuntungan memiliki harga yang harus dibayar. Dan, harga itu adalah nyawa. Malam itu, Laras baru saja pulang dari sebuah pameran barang antik di pusat kota. Hari itu terasa panjang dan melelahkan, namun ada sesuatu yang membuat Laras terus memikirkan pameran tersebut. Di antara geretan benda-benda antik yang dipacang, matanya tertuju pada sebuah cermin yang tampak berbeda dari yang lain. Cermin itu memiliki bingkai kayu yang diukir dengan rumit, ornamen-ornamen kuno yang berliku-liku. Seolah-olah, ukiran tersebut bercerita tentang sesuatu yang jauh lebih tua daripada usia cermin itu sendiri. Ada aura misterius yang memancar darinya. Namun, anehnya, aura itu justru membuat Laras semakin tertarik. Cermin itu seolah memanggilnya mengundang untuk didekati. Apakah Anda tertarik dengan cermin ini? Tanya penjaga pameran dengan nada ramah namun agak kaku. Seakan-akan ia tahu bahwa benda itu bukan sekedar cermin biasa. Laras menatap cermin itu dengan lebih seksama. Ada sesuatu yang memikat dari pantulan cahayanya seakan cermin itu memancarkan sinar yang berbeda dari cermin-cermin lainnya. Tanpa berpikir panjang, Laras memutuskan untuk membelinya meskipun harga yang ditawarkan cukup tinggi. Keputusan itu bukan hanya karena keindahan fisiknya tapi juga karena firasat aneh yang berbisik dalam dirinya. Mengatakan bahwa cermin itu membawa sesuatu yang lebih dari sekedar pantulan. Saat tiba di rumah, Laras langsung menempatkan cermin itu di ruang tamu. Ruang tamu yang biasanya tampak biasa saja tiba-tiba berubah menjadi lebih elegan dengan hadirnya cermin antik tersebut. Laras memandangi cermin itu dengan perasaan puas. Ia merasa telah membuat keputusan yang tepat meskipun bagian dari dirinya masih bertanya-tanya. Mengapa cermin itu begitu menarik baginya? Kenapa kamu beli cermin itu sayang? Tanya suaminya, Arya, sambil tertawa kecil saat melihat cermin itu berdiri megah di ruang tamu mereka. Bukannya kita sudah punya cermin di kamar? Laras tersenyum. Matanya tidak lepas dari bingkai cermin yang diukir dengan sangat detail. Entahlah, aku merasa cermin ini berbeda. Ada sesuatu yang menarikku. Lagi pula, rumah kita bisa saja mendapat sentuhan antik bukan? Arya hanya mengangguk. Wajahnya memperlihatkan rasa tidak begitu peduli. Bagi Arya, cermin hanyalah cermin. Dan ia tidak pernah mengerti kegemaran laras pada barang-barang antik. Namun, melihat betapa istrinya tampak begitu bahagia dengan penemuan barunya, Arya tidak mempermasalahkan lebih lanjut. Hari-hari berikutnya, keberuntungan mulai menghampiri hidup laras. Kariernya di perusahaan tempatnya bekerja tiba-tiba melesat dengan cepat. Sebuah proyek besar, yang awalnya terlihat tidak menjanjikan, tiba-tiba berhasil diselesaikan dengan hasil luar biasa, membuat laras mendapat pujian dari atasannya. Bahkan, ia berhasil menandatangani kontrak besar dengan klien internasional yang selama ini sulit ditembus. Semua ini membuat posisi laras semakin kuat di perusahaan. Dan tentu saja, membuat keuangan keluarganya membaik secara drastis. Tidak hanya itu, hubungan laras dengan Arya, serta kedua anak mereka, Reza dan Nisa, juga terasa semakin harmonis. Setiap malam, saat berkumpul di ruang tamu, laras seringkali tanpa sadar, menatap cermin antik yang kini menjadi pusat perhatian di ruangan itu. Setiap malam, saat berkumpul di ruang tamu, laras seringkali tanpa sadar menatap cermin antik yang kini menjadi pusat perhatian di ruangan itu. Di cermin tersebut, ia melihat pantulan keluarganya yang tampak begitu bahagia, seolah-olah cermin itu memantulkan kebahagiaan yang sempurna. Suatu malam, saat laras sedang bersantai di ruang tamu setelah hari yang melelahkan, ia memandangi cermin itu lebih lama dari biasanya. Ada kehangatan aneh yang ia rasakan memancar dari cermin tersebut. Laras memperhatikan pantulannya di cermin dengan seksama. Wajahnya terlihat lebih cerah, lebih bahagia, seolah-olah cermin itu memperlihatkan versi terbaik dari dirinya, versi yang mungkin tidak ia sadari sebelumnya. Ia merasa cantik, lebih percaya diri, dan penuh rasa suku rata hidupnya yang kini serba sempurna. Apa yang kamu sedang pikirkan? Arya bertanya dengan nada lembut. Ia duduk di sebelah laras mengikuti pandangan istrinya ke arah cermin. Hanya memikirkan betapa beruntungnya kita belakangan ini, jawab laras sambil tersenyum lembut. Semua terasa begitu sempurna, mas. Aku bahkan tidak percaya semua ini nyata. Arya mengangguk setuju merasakan hal yang sama. Iya, aku juga merasakannya, sepertinya hidup kita berubah menjadi lebih baik, sejak cermin itu ada di sini. Siapa sangka sebuah cermin bisa membawa keberuntungan? Malam itu, laras tidur, dengan perasaan bahagia yang mendalam, hatinya dipenuhi rasa syukur atas semua yang telah ia capai. Namun, dibalik rasa bahagia itu, tersembunyi perasaan yang tidak ia sadari. Sebuah bisikan halus yang hampir tidak terdengar, memperingatkan, bahwa setiap keberuntungan memiliki harga yang harus dibayar. Tetapi, malam itu, laras tidak memikirkan hal tersebut. Baginya dunia sedang berpihak kepadanya, dan ia tidak pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Beberapa minggu berlalu dengan cepat, dan keberuntungan yang terus mengalir ke dalam hidup laras seakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rutinitasnya. Laras merasa, hidupnya semakin sempurna, setiap proyek yang ia kerjakan di kantor selalu berhasil dengan gemilang, dan keluarganya pun semakin harmonis. Keberuntungan itu, terasa begitu alami, seolah-olah memang sudah seharusnya ia mendapatkan semua itu. Namun, di balik, semua kemudahan tersebut, laras, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan tidak nyaman yang mulai muncul, meski ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. pagi itu, seperti biasanya, laras bangun lebih awal untuk bersiap-siap pergi bekerja. Ia menikmati rutinitas paginya dengan tenang, mandi, berpakaian, dan menyiapkan sarapan. Namun, ketika ia hendak membangunkan puterinya, Nisa, yang biasanya bangun dengan ceria, ia merasa ada yang tidak beres. Laras membuka pintu kamar Nisa perlahan melihat puterinya, masih terlelap di bawah selimut. Wajah kecil Nisa, terlihat begitu damai seperti malaikat yang sedang tidur. Nisa, bangun, bangun sayang, sudah pagi, panggil laras dengan lembut, sambil mendekati tempat tidur puterinya. Namun, tidak ada respon dari Nisa. Laras mengerutkan kening lalu mengguncang-guncangkan bahu Nisa dengan lembut. Nisa, ayo bangun, sudah waktunya berangkat sekolah, tetap tidak ada reaksi. Laras mulai panik. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika ia menyentuh dahi Nisa dan merasakan dinginnya yang tidak wajar. Tubuh puterinya, terasa kaku di bawah sentuhan jemarinya. Tidak ada kehangatan yang biasa ia rasakan. Wajah Nisa, yang biasanya penuh senyum kini tampak tenang, terlalu tenang, seperti ia telah pergi dalam tidur yang damai. Laras, merasakan dunia seakan berhenti berputar. Ia menjerit ketakutan. Panggilannya menggema di seluruh rumah. Arya yang mendengar ceritan itu segera berlari ke kamar Nisa. Ada apa sayang? Apa yang terjadi? Arya bertanya dengan nada cemas. Namun, ketika ia melihat tubuh putrinya yang kaku, wajahnya berubah pucat pasi. Tanpa berfikir panjang, mereka segera membawa Nisa ke rumah sakit, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan putri mereka. Namun, sesampainya di sana harapan itu dengan cepat sirna, dokter yang memeriksa Nisa hanya bisa menggelengkan kepala, dengan wajah penuh penyesalan. Maaf, Bu Laras, Pak Arya, kata dokter itu dengan suara pelan. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa, tapi tidak ada yang bisa kami temukan sebagai penyebab kematian ini. Sepertinya, ini adalah kematian mendadak yang tidak terjelaskan. Kata-kata itu, terasa seperti palu yang menghantam hati Laras. Ia merasa seluruh dunianya runtuh seketika. Kehilangan Nisa adalah pukulan yang tidak terbayangkan, meninggalkan lubang yang dalam di hatinya yang tidak mungkin bisa diisi oleh apapun. Meski keberuntungan masih menghampirinya di sisi lain hidupnya, Laras merasakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang jauh lebih penting daripada semua kesuksesan yang telah ia rai. Sejak kematian Nisa, Laras mulai merasakan ada yang tidak beres dengan cermin antik yang ia bawa pulang beberapa minggu lalu. Setiap kali, ia memandanginya, cermin itu memantulkan bayangan yang terasa berbeda. Seolah-olah, ada kegelapan yang merayap di dalamnya mengintai dari balik pantulan yang seharusnya hanya memantulkan dirinya. Cermin itu, yang dulu, memancarkan kehangatan, kini terasa dingin dan suram. Suatu malam, Laras tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Nisa, oleh senyum kecil yang tidak akan pernah lagi ia lihat. Dengan hati, yang penuh dengan kesedihan ia turun ke ruang tamu. Di sana, cermin antik itu berdiri, memantulkan cahaya bulan yang samar dari jendela. Laras mendekat, langkah kakinya terasa berat. Seolah-olah, ada kekuatan yang menahannya untuk tidak mendekat. Dengan hati-hati, Laras berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang terpantul di sana. Ada keanehan dalam pantulan itu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Wajahnya tampak lebih pucat, lebih lelah. Tiba-tiba, sesuatu yang menakutkan terjadi. Bayangan di dalam cermin itu bergerak dengan sendirinya, meskipun Laras sendiri tidak bergerak. Jantungnya berdegup kencang, saat ia melihat wajahnya di dalam cermin tersenyum. Sebuah senyuman, yang tidak seharusnya ada di wajahnya. Senyuman itu bukanlah miliknya. Senyuman itu dingin, tanpa perasaan, seperti senyuman dari seseorang yang asing baginya. Laras, merasa ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar saat ia mundur beberapa langkah. Namun, senyuman di cermin itu tetap ada. Mengawasinya dengan intensitas yang menyeramkan, seolah-olah cermin itu memiliki kesadarannya sendiri. Apa yang terjadi? Suara Arya, yang tiba-tiba muncul dari belakang membuat Laras tersentak. Arya menatapnya dengan cemas, melihat wajah istrinya yang pucat. Sayang, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu berdiri di sini sendirian? Laras menggelengkan kepala, mencoba menguasai dirinya sendiri. Tidak mas, tidak ada apa-apa. Ia berbohong, suaranya bergetar. Mungkin, aku hanya terlalu lelah. Aku, aku hanya butuh tidur. Malam itu, meskipun Laras, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya imajinasi. Bayangan senyuman itu tidak bisa ia hilangkan dari pikirannya. Ada sesuatu yang sangat salah dengan cermin itu. Sesuatu yang ia rasakan semakin kuat setiap harinya. Laras tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabekan perasaan itu. Namun ia juga tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kebelapan telah mulai merayapi hidupnya, dan cermin itu sepertinya adalah sumber dari semua mimpi buruk yang baru saja dimulai. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepergian Nisa. Namun duka itu masih menggantung berat di atas keluarga Laras. Hari-hari mereka terasa sepi dan hampa, seperti ada bagian yang hilang dari hidup mereka yang tidak mungkin bisa digantikan. Laras dan Arya berusaha untuk tetap tegar demi Reza, putra sulung mereka yang masih tersisa. Namun, kesedihan yang mereka rasakan tampak jelas di setiap sudut rumah. Bayangan Nisa masih tergantung di sana-sini. Foto-foto kecilnya, barang-barang mainannya yang masih rapi, dan tawar yangnya yang selalu menggema di kepala Laras. Malam-malam panjang Laras, seringkali diisi dengan tangisan diam-diam di sudut kamarnya. Ia berusaha untuk tidak memperlihatkan kelemahan di depan Arya dan Reza. Namun, rasa kehilangan itu begitu mendalam hingga tidak bisa ia sembunyikan. Dalam kesepiannya, cermin Antik yang masih berdiri megah di ruang tamu selalu memanggilnya, seolah meminta perhatian yang tidak diinginkan. Ada sesuatu yang begitu menakutkan di balik pantulan cermin itu, sesuatu yang Laras tidak berani hadapi. Meskipun demikian, ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa cermin itu adalah kunci dari semua yang telah terjadi. Pada suatu pagi, yang tampak seperti hari-hari biasa, Laras merasa hatinya tidak tenang. Ia tidak tahu apa yang memicu perasaan itu. Namun, ada firasat buruk yang menghantui pikirannya sejak ia membuka mata. Sejak kehilangan Nisa, ia menjadi lebih peka terhadap perasaan-perasaan aneh yang datang tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang tidak beres di sekitarnya. Perasaan itu semakin kuat saat ia melihat Reza bersiap untuk berangkat sekolah. Hati-hati di jalan Reza, kata Laras, mencoba menyembunyikan kekhawatiran yang semakin mencengkram hatinya. Reza tersenyum, senyum yang mengingatkan Laras pada Arya ketika mereka pertama kali bertemu. Jangan khawatir, bu. Aku akan baik-baik saja, seperti biasa. Namun, firasat itu tidak pergi. Sepanjang hari, Laras merasa gelisah. Setiap detik yang berlalu seakan-akan membawa ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mencoba menenangkan diri dengan berbagai cara. Namun semuanya sia-sia. Ada sesuatu yang gelap yang menghantui menunggu untuk meledak. Sore itu, ketika telpon rumah berdering, Laras merasakan jantungnya berdegup kencang. Tangan gemetar, ketika ia mengangkat telpon dan dunia seakan berhenti berputar saat ia mendengar suara dari ujung sana. Suara yang mengabarkan kabar buruk. Sebuah kecelakaan yang terjadi tidak jauh dari rumah mereka. Mobil yang dikendarai Reza tergelincir di jalanan yang basah karena hujan. Mobil itu mengantam pohon besar di tepi jalan dengan keras. Tidak ada penjelasan yang jelas bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Kondisi jalan tidak terlalu buruk dan Reza dikenal sebagai pengemudi yang hati-hati. Namun nyatanya, kecelakaan itu telah merenggut nyawa putra sulung mereka. Arya dan Laras kembali hancur, lebih hancur daripada yang mereka rasakan saat kehilangan Nisa. Dalam waktu yang begitu singkat, mereka kehilangan dua anak mereka, dua bagian dari hidup mereka yang begitu berharga. Rasa duka itu terlalu besar untuk bisa digambarkan dengan kata-kata. Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata penghiburan yang bisa mengobati luka yang mereka rasakan. Rumah yang dulu penuh dengan tawa anak-anak kini menjadi sunyi, hanya diisi oleh kesedihan dan keheningan yang menusuk. Dalam tengah-tengah kesedihan itu, Laras mulai melihat sebuah pola yang mengerikan. Setiap kematian terjadi setelah sebuah keberuntungan besar datang ke dalam hidupnya. Laras merasakan ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat yang menyusup ke dalam rumah mereka. Dan ia tahu bahwa itu berkaitan dengan cermin antik yang sekarang terlihat semakin menyeramkan. Laras berdiri di depan cermin, matanya menatap lurus ke arah pantulannya. Kali ini bayangan yang ia lihat lebih jelas dari sebelumnya. Bukan hanya dirinya yang terpantul di sana, tetapi juga wajah-wajah Nisa dan Reza tampak samar namun jelas. Seolah-olah mereka terperangkap di dalam cermin itu tidak bisa pergi. Apa yang kamu inginkan? Tanya Laras dengan suara bergetar, meskipun ia tahu cermin itu tidak akan menjawab. Namun, jawaban itu datang bukan dalam bentuk suara, melainkan dalam bentuk bisikan yang memenuhi ruangan. Bisikan yang hanya bisa didengar oleh Laras. Bisikan itu halus, namun memekakkan telinga seperti ribuan suara yang berbicara sekaligus. Laras mengancam, menuntut, bayarannya sudah tiba. Laras merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang begitu mendalam hingga ia tidak bisa lagi berpikir dengan cernih. Ia merasakan kakinya lemas tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha untuk menjauh dari cermin itu, namun seakan ada kekuatan yang menahannya di tempat, memaksa untuk terus mendengarkan bisikan-bisikan itu. Dalam keadaan panik, Laras berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Namun, meskipun ia telah mengunci diri di kamar, suara-suara itu masih terdengar, berbisik di telinganya menuntut lebih. Mereka tidak hanya menuntut, mereka menakut-nakuti, membuat Laras merasa semakin terpojok dan putus asa. Arya, yang melihat perubahan drastis pada istrinya mulai merasa cemas. Ia mendapati Laras semakin murung, lebih sering melamun dan penuh ketakutan. Malam itu, Arya mendapati Laras duduk meringkuk di pojok kamar. Wajahnya terlihat pucat dan penuh kecemasan. Sayang, apa yang terjadi padamu? Arya bertanya dengan cemas, mencoba mendekati istrinya. Laras memandang Arya dengan mata yang penuh ketakutan. Matanya memohon untuk dimengerti. Mas, aku, aku rasa ini semua karena cermin itu, bisiknya, dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Setiap kali, ada sesuatu yang baik terjadi, seseorang di sekitar kita mati. Cermin itu, ada sesuatu yang salah dengan cermin itu. Arya, memandang istrinya dengan ragu dan kebingungan. Sayang, kamu mungkin terlalu stres. Ini semua adalah kebetulan. Tidak ada yang aneh dengan cermin itu. Mungkin, kita perlu mengambil cuti dan menjauh sejenak keluar dari rumah ini untuk sementara. Namun, Laras tahu dalam hatinya bahwa tidak ada tempat yang cukup jauh untuk lari dari kegelapan yang telah menghantui mereka. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Cermin itu menuntut lebih dan Laras tidak tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Di balik kaca itu, ada sesuatu yang menunggu, mengintai dalam kesunyian siap untuk menyeret mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Hari-hari, setelah kepergian Risa terasa seperti mimpi buruk yang tidak berkusudahan bagi Laras, ia mencoba mencari penghiburannya di dalam rutinitas harian, tetapi bayangan tragedi yang menimpa keluarganya terus menghantui pikirannya. Arya, yang tadinya menjadi sandaran emosional Laras, ini semakin sering terbaring lemah di tempat tidur tanpa alasan medis yang jelas. Laras telah membawa Arya ke berbagi dokter, bahkan mencoba pengobatan alternatif. Namun, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan mengapa suaminya tiba-tiba menjadi rapuh seperti itu. Mas, tolong bangun! Laras berbisik di samping tempat tidur suaminya. Di suatu pagi, ketika Arya terlalu lemah untuk membuka mata, ia menggenggam tangan Arya yang terasa dingin dan lemah berharap kehangatan dari tangannya bisa mengalir ke tubuh suaminya. Arya, hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke matanya. Aku mencoba, sayang. Aku suguh mencoba, jawabnya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, seolah berbicara pun membutuhkan seluruh energi yang tersisa di tubuhnya. ketakutan yang melanda hati Lara semakin menjadi-jadi. Ia tahu bahwa kondisi Arya tidak wajar dan ia tidak bisa mengambilkan firasat yang mengatakan bahwa ini adalah ulah cermin antik yang kini telah menjadi bagian dari mimpi buruk mereka. Cermin itu telah mengambil Nisa, lalu Reza, dan sekarang Laras yakin bahwa cermin itu mengincar Arya. Malam-malam yang ia lalui terasa semakin mencekam. Laras tidak lagi tidur di kamar bersama Arya karena setiap kali ia mencoba tidur mimpi-mimpi buruk yang mengerikan akan membangunkannya dengan teriakan. Dalam mimpi itu, ia melihat Nisa dan Reza berdiri di depan cermin. Wajah mereka memancarkan kesedihan yang tidak tertahankan. Mereka memanggilnya, meminta tolong. Namun, ada sesuatu yang menghalangi Laras untuk mendekati mereka. Sesuatu yang jahat dan tidak terlihat namun kekuatannya begitu nyata. Hingga Laras terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Setiap malam, Laras menemukan dirinya terduduk di depan cermin itu. Menatap bayangan dirinya sendiri dengan campuran kebencian dan ketakutan yang mendalam. Wajahnya tampak berubah di cermin. Lebih tua, lebih letih seolah cermin itu mencerminkan beban berat yang kini ia pikul. Laras tahu bahwa cermin itu memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan. Setiap malam, Laras menemukan dirinya terduduk di depan cermin itu. Menatap bayangan dirinya sendiri dengan campuran kebencian dan ketakutan yang mendalam. Wajahnya tampak berubah di cermin. Lebih tua, lebih letih seolah cermin itu mencerminkan beban berat yang kini ia pikul. Laras tahu bahwa cermin itu memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan. Kekuatan yang telah mengendalikan hidupnya sejak ia membawanya pulang dari pameran nanti. Kini, cermin itu sedang dalam proses menghancurkan satu-satunya hal yang tersisa dalam hidupnya. Arya, suaminya. Suatu malam, saat ketakutannya mencapai puncak, Laras merasa tidak bisa lagi menahan semua ini. Ia merasakan dorongan kuat untuk menghancurkan cermin itu mengakhiri kutukan yang telah melanda keluarganya. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke garasi dan mengambil palu besar yang biasa digunakan Arya untuk memperbaiki hal-hal di sekitar rumah. Setiap langkah yang ia ambil menuju ruang tamu terasa berat, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari hidupnya. Saat ia berdiri di depan cermin itu dengan palu di tangan, bayangan di dalam cermin mulai berubah. Bukan lagi bayangan dirinya yang terlihat tetapi wajah Arya yang pucat dan penuh penderitaan. Mata Arya yang di dalam cermin memancarkan kesakitan yang tidak terlukiskan membuat Laras terpaku di tempat. Laras, tolong, jangan lakukan ini, suara Arya terdengar dari dalam cermin suaranya penuh dengan keputusasaan dan ketakutan. Jika kamu menghancurkan cermin ini, aku akan pergi untuk selamanya. Kata-kata itu menghantam Laras seperti petir. Tangan yang memegang palu tiba-tiba terasa begitu berat dan menggigil hebat. Arya di dunia nyata terbaring lemah di kamar hanya selangkah dari kematian. Dan Laras tahu bahwa suaminya sudah tidak punya banyak waktu lagi. Namun, cermin ini, putukan ini, telah membawa begitu banyak penderitaan. Jika ia menghancurkan cermin itu mungkin Arya akan pergi. Tetapi jika tidak, cermin itu akan terus mengambil nyawa orang-orang yang dicintainya. Air mata mulai mengalir di bibi Laras menandai betapa dalamnya dilema yang harus ia hadapi. Dengan setiap tetes air mata yang jatuh, hatinya terasa semakin berat. Seperti diantui oleh bayangan Arya yang memohon dari dalam cermin. Laras menata palu di tangannya kemudian kembali melihat wajah Arya yang penuh penderitaan di cermin. Ia bisa merasakan bagaimana hidupnya hancur berkeping-keping di depan matanya sendiri tanpa mampu melakukan apa-apa. Dengan air mata yang mengalir deras, Laras akhirnya menurunkan palu itu. Ia tidak bisa melakukannya. Ia tidak bisa kehilangan Arya. Keputusan itu menghancurkannya. Namun ia tidak melihat jalan lain. Hanya saja dalam hati kecilnya Laras tahu bahwa pilihannya ini akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Konsekuensi yang mungkin lebih buruk daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Laras duduk di lantai, bersandar pada dinding dengan palu tergeletak di sampingnya. Cermin itu berdiri di hadapannya memancarkan keheningan yang mencekam. Di dalamnya wajah Arya masih terlihat. Namun, kini bayangan itu mulai memudar, meninggalkan pantulan wajah Laras yang tampak hancur, kelelahan, dan putus asa. Laras tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Namun ia tahu satu hal, keputusannya malam ini telah menempatkan hidupnya di jalan yang gelap dan penuh cahaya. Cermin itu telah menang, dan harga yang harus ia bayar mungkin lebih besar daripada yang ia bisa bayangkan. Di dalam cermin, sesuatu yang jahat terus mengintai menunggu saat yang tepat untuk menuntut lebih banyak lagi dari hidup Laras, sampai tidak ada yang tersisa. Pagi itu, Laras terbangun dengan perasaan hampa yang meresap hingga ke tulang. Kelelahan fisik dan mental telah menggerogoti dirinya setelah malam-malam panjang tanpa tidur, merenungi nasib yang kelam. Ia tahu bahwa waktunya bersama Arya semakin singkat, virasat itu begitu kuat hingga mengguncang jiwanya. Ketika ia memasuki kamar, Laras mendapati Arya terbaring dengan mata yang terpejam. Nafasnya terdengar semakin lemah, hampir tidak terdengar di antara sunyi yang menyelimuti ruangan. Aku mencintaimu sayang, bisik Arya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Kata-katanya bagikan angin sepoi-sepoi yang hampir tidak terasa, tetapi menembus jauh ke dalam hati Laras. Maafkan aku, karena harus meninggalkanmu. Air mata Laras jatuh tanpa bisa ia hentikan, mengalir di pipinya yang sudah lelah oleh tangis yang tidak terhitung jumlahnya. Ia menggenggam tangan Arya yang terasa semakin dingin, seolah kehangatan yang pernah mereka bagi kini telah lenyap sepenuhnya. Ini bukan salahmu mas, ini salahku, aku yang membawa cermin itu ke dalam rumah ini. Kata Laras, dengan suara terisak, setiap kata terasa seperti pengakuan dosa yang tidak termaafkan. Arya tersenyum lemah, sebuah senyuman yang mengandung kepasrahan dan kasih yang mendalam. Dengan pandangan terakhir yang penuh cinta, Arya memandang Laras sebelum nafasnya terhenti. Saat itu, waktu terasa berhenti, dunia Laras hancur seketika, semua harapan dan kebahagiaan yang pernah ia miliki lenyap dalam hitungan detik. Ceritaan Laras memenuhi ruangan, meluapkan rasa sakit yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Arya telah pergi, meninggalkannya dalam keputusasaan yang tidak tertahankan, menambah kehampaan yang sudah terlalu lama menghantui hidupnya. Setelah pemakaman Arya, Laras kembali ke rumah yang kini terasa lebih dingin dan sepi dari sebelumnya. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan menakutkan. Dinding-dinding yang pernah menjadi saksi cinta dan kebersamaan, kini terasa seperti penjara yang menghimpit, penuh dengan bayangan masa lalu yang menghantui setiap sudut. Cermin antik itu masih berdiri di ruang tamu, menjadi saksi bisu dari semua tragedi yang telah menimpa hidupnya. Laras duduk di depan cermin itu menatap bayangannya sendiri yang kini terlihat hancur dan putusasa. Wajah yang dulu ceria dan penuh semangat kini berubah menjadi wajah seseorang yang kehilangan segalanya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Bisiknya dengan suara serak. Berharap cermin itu memberikan jawaban. Namun tidak ada apapun yang terdengar selain keheningan yang memekakkan telinga. Waktu seakan berhenti ketika Laras menatap dalam-dalam ke cermin. Ia tidak bisa mengambilkan bayangan suram yang terpancar dari kaca itu, refleksi dirinya yang penuh dengan rasa sakit, kesedihan, dan amarah. Cermin itu telah mengambil semua yang berharga dalam hidupnya, dan Laras tidak bisa lagi membiarkannya menghancurkan apa yang tersisa dari dirinya. Tekad yang kuat, muncul dalam hatinya, membakar semua keraguan yang pernah ada. Laras tidak akan membiarkan cermin itu menang. Tidak lagi. Dengan langkah yang penuh determinasi, Laras menuju garasi dan mengambil palu besar yang pernah ia gunakan sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil menuju ruang tamu terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari kutukan yang telah mencengkeram hidupnya. Ketika ia berdiri di depan cermin itu, ia merasakan kemarahan yang membara di dalam dirinya, kemarahan yang telah lama tertahan. Tanpa ragu lagi, Laras mengangkat palu tinggi-tinggi dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga ke arah cermin itu. Dentingan kaca yang pecah memenuhi ruangan, suara yang memekakkan telinga seolah menggema di seluruh rumah. Pecahan-pecahan cermin berhampuran ke seluruh penjuru memantulkan kilatan cahaya yang aneh dan mengerikan. Laras terjatuh ke lantai, terengah-engah, tetapi merasa lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Akhirnya ia berhasil menghancurkan benda terkutuk itu, benda yang telah merenggut semua kebahagiaannya. Namun, ketika ia menatap pecahan-pecahan cermin yang bersirakan di lantai, perasaan lega itu berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Dari setiap pecahan cermin, wajah-wajah orang yang telah pergi, Nisa, Reza, dan Arya, menatapnya dengan ekspresi kesakitan dan kebedihan yang begitu dalam. Mereka terperangkap di dalam pecahan-pecahan itu, terjebak dalam cermin yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Setiap wajah menampilkan luka yang tidak terlihat, tetapi terasa nyata bagi Laras, memanggilnya dengan bisikan yang menyayat hati. Laras terkejut dan mundur, merasakan ketakutan yang begitu kuat hingga tubuhnya gemetar hebat. Tidak, tidak mungkin, teriaknya dengan panik, mencoba menghilangkan bayangan-bayangan itu dari pikirannya. Tetapi, mereka tidak hilang. Mereka tetap ada di sana, menatapnya dengan mata yang penuh dengan rasa sakit dan duka. Pada saat itu, Laras menyadari, bahwa kehancuran cermin itu tidak membebaskannya dari kutukan. Sebaliknya, itu justru memperburuk segalanya. Cermin itu mungkin telah hancur, tetapi kekuatan jahat yang terkandung di dalamnya tetap ada, menyebar melalui pecahan-pecahan itu dan menciptakan mimpi buruk yang baru bagi Laras. Suara-suara bisikan, mulai memenuhi ruangan, menggema di dalam kepalanya, membuatnya merasa seperti sedang kehilangan akal. Di tengah kebingungan dan ketakutan itu, Laras merasa hawa dingin merayap di tubuhnya. Ia mendongak dan melihat bayangannya sendiri muncul di salah satu pecahan cermin itu. Namun, bayangan itu bukanlah pantulan dirinya yang sesungguhnya. Bayangan itu tersenyum, senyuman yang penuh dengan kebencian dan kepuasan. Senyuman yang membuat dalahnya membeku. Kamu tidak bisa lari dariku, bisik bayangan itu. Suaranya menggema di seluruh ruangan, menyelubungi Laras dengan ketakutan yang mendalam. Aku akan selalu ada di sini bersamamu. Laras merasa terperangkap dalam ketakutan yang tidak terbayangkan. Ia berlari keluar dari rumah meninggalkan pecahan-pecahan cermin yang berserakan, tetapi rasa takut itu tetap menghantuinya. Dimanapun ia berada, kemanapun ia pergi, bayangan cermin itu selalu ada mengawasinya mengingatkannya akan harga yang telah ia bayar. Dalam sisa hidupnya, Laras hidup dalam ketakutan dan kesendirian yang tidak terhindarkan. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghapus dosa yang telah ia lakukan dengan membawa termin itu ke dalam hidupnya. Kini, ia harus membayar harga yang tidak pernah ia duga hidup dalam bayangan yang selalu mengintai, mengingatkannya bahwa tidak ada keberuntungan yang datang tanpa harga yang harus dibayar. Dan harga itu bagi Laras adalah kehilangan semua yang pernah ia cintai dan hidup dalam ketakutan yang tidak berujung. Keinginan untuk memiliki lebih seringkali menutup bahaya yang tersembunyi di baliknya. Ingatlah, tidak semua yang tampak berkilau membawa kebaikan dan kadang harga sebuah keberuntungan jauh lebih tinggi daripada yang bisa kita bayangkan. Berhati-hatilah dalam apa yang kamu inginkan karena tidak semua keberuntungan datang tanpa bayaran. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati